Oke, balik lagi ke Lampung Ya, seperti biasa naik kereta ini aja lah ke bandaranya Kalau harga kereta ini ada yang Rp70.000 dan yang Rp30.000 Gue gak ngetik pembagiannya gimana, cuma ada dua harga itu sih Enaknya sih gak kena macet Tapi, ada tapinya pas perjalanan waktu itu Kalau layangnya mati, jadi kita harus naik kereta, naik apa bus lagi Dan, aduh, untung gak mepet, jadi gak telat Karena kadang kalau naik bus itu kan kena macet tuh Karena aku pernah kejadian dari Lebak Bulus Dulu cuma setengah jam sampai bandara Nah, di bandara sejam sendiri Hanya buat nyampe ke terminalnya gitu Dan akhirnya sampai di rumah Terus, berapa hari kemudian aku diajak ke Tanjung Putra Itu, arah Padang Cermin Terus, melewatin Piabung gitu Kawasan Pundu Pidada atau Marga Pundu gitu Jadi, di Lampung juga ada si Temarga Nah, ini adalah rumah adatnya Ini utuh masih satu deret kayak gini Ini udah di kawasan Tanjung Putus Cuma sebenernya kita salah jalur Ada jalur lain yang lebih gampang Lebih jauh sih, memang harus nanjak dulu Nanjak tanjakan terus turunan baru Kita ngikutin pelang waktu itu Pelang itu agak sesatnya Ini jalannya kayak gini kondisinya Tapi bagus, karena kita jadi tahu Ujung ke ujung Si Tanjung Putus ini Karena ini beneran Tanjung Bentuknya gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gara-gara salah jalur nih Jadi, kita harusnya lewat jalur Bagus! Ini di belah sana itu sebenernya ada Pulau Pahawang Aku lupa yang belah mana Jadi, itu di depan itu sebenernya adalah Kawasan wisata Pahawang Ini bagian lain di sepanjang Tanjung Putus itu Ini paling ujungnya dari Tanjung Tadi itu bagian kiri Nanti di bagian akhir video adalah Bagian kanan Tanjung Fakta unik Beberapa tahun lalu Aku pernah ikutan paket wisata ke Lampung Aku tuh pernah ini Kapalku di situ Terus nginepnya ya di deket-deket sini Cuma aku lupa di belah mana Sekitar 2014 seingatku Tau gitu ya Mending pulang aja ya Ternyata dari rumah tuh deket gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terus kita pindah lagi ke bagian kiri dari Tanjung Kiri apa kanan ya? Oh kanan, kanan, kanan Tadi sebelah kiri Sebelah kiri itu jalannya rusak banget sih Kalau yang sebelah kanan jalannya bagus Rusak juga, cuma nggak separah yang di Kiri tadi, karena yang kiri tadi itu Banyakan tambak, jadi dilewatin oleh Truk-truk, jadi makanya jalannya Tanah rusak bergelombang gitu Nah di bagian kanan ini, ini pantainya Lebih grande lagi, karena pasir putih Cuma karena posisinya Di dalam teluk, karena ini kan tanjung Dan di bagian kanan ini kan udah Menjorok ke arah Sumateranya Jadinya ya Ombaknya pelan banget Lembut gitu, mungkin kalau pas pasang Sih agak gede mungkin ya Cuma pas ini lagi surut Bne phim Abang-t outcome Memございます Apang-tlk Dan Bisa Bisa kalau dari Bandar Lampung ke tempat ini sih enggak susah dari Bandar Lampung tinggal kalian menuju ke arah Pantai Mutun terus ke Tapang melewati nepetuh Pantai Clara yang kantai paling populernya lah di kawasan situ lurus terus ke Padang Cermin Padang Cermin ke arah Kiabung ikutin terus jalan nanti ketemu Tanjakan punduh ini sampai sini enggak terlalu jauh sebenarnya mungkin dari Bandar Lampung sejam mungkin ya kurang lebih segitu selamat menikmati ini tempatnya cantik banget sumpah soal di belakangnya enggak tahu ada apaan kayak ada tim residu segala ada orang penduduk di belakang tanah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!